Happy Couple, kita kembali berjumpa dalam acara perikahan bahagia bersama saya, Pendeta Arlian Sularosa. Kita akan berbicara tentang hal-hal yang dapat menghancurkan relasi. Ketika ada sepasang kekasih, suami istri berpisah. Pasti orang akan bertanya-tanya, apa yang terjadi? Adakah di antara mereka yang berselingkuh? Atau apakah mereka mengalami pertengkaran yang hebat? Kedua hal ini memang telah menjadi penyebab sepasang suami istri bahkan yang telah menikah cukup lama akhirnya memutuskan untuk berpisah atau bercerai. Tapi sebenarnya bukanlah dua hal besar ini yang menjadi penyebab perceraian atau menghancurkan relasi. Melainkan hal-hal sederhana yang terjadi sehari-hari yaitu kealpaan atau kegagalan dalam menunjukkan cinta kepada pasangan. Berikut adalah beberapa hal yang dapat menghancurkan relasi dengan pasangan atau dengan kekasih. Yang pertama, mengabaikan. Sekali-sekali melakukan kesalahan seperti mengabaikan pasangan sebenarnya adalah hal yang wajar saja. Kita semua pernah melakukan hal ini. Namun pasangan yang baik akan terbuka atas umpan balik yang diberikan pasangannya. Pasangan yang merasa diabaikan kalau yang memberikan umpan balik, ia akan menerima dengan baik. Ia akan melakukan perubahan-perubahan, ia belajar menghargai, berusaha untuk tidak mengabaikan pasangan. Pasangan yang merasa diabaikan pun akan memberi maaf karena pasangannya juga terbuka pada masukan yang ia berikan. Tetapi, happy couples, ini akan menjadi masalah besar ketika yang mengabaikan ini tertutup pada umpan balik yang diberikan pasangannya. Kemudian, pengabaian ini menjadi kebiasaan dilakukan berulang sebab tak ada siapapun yang mau diabaikan apalagi oleh orang yang dicintai. Tak ada yang mau diabaikan. Kedua, menceritakan kekurangan atau membicarakan hal buruk tentang pasangan kepada keluarga atau teman-teman dekat. Ini disebut sabotase sosial. Dalam relasi sebagai suami istri, kita tahu bahwa suami atau istri yang baik akan mendukung pasangannya, bahkan membela pasangannya ketika ada orang lain yang menjelekannya. Atau ketika ada orang lain yang mengatakan hal-hal yang buruk tentang pasangan atau tentang sanggengkasih itu. Nah, ketika Anda menceritakan kelemahan atau mengatakan hal-hal yang buruk tentang pasangan Anda, ini benar-benar merusak kepercayaannya kepadamu. Ketiga, tidak jujur dan terbuka dalam masalah keuangan. Happy couples, Sepertinya, hal ini tempat supele ketika Anda tidak terbuka dalam memanfaatkan atau membelanjakan uang. Anda mungkin berpikir atau merasa uang ini kan hasil dari lelah saya juga. Atau saya juga punya andil kok dalam menghasilkan uang yang sekarang kami miliki ini. Jadi, untuk apa harus cerita segala kalau saya menggunakan uang ini? Ketika Anda menyembunyikan keuangan Anda atau tidak transparan dalam memanfaatkan uang, Anda sedang mengerimkan pesan kepada pasangan Anda bahwa, Saya tidak percaya kepadamu. Ini dapat dipandang sebagai sebuah pengkhianatan. Kecuali Anda dapat memberi penjelasan yang dapat dimengerti Atau masuk dalam logika pasangan Anda. Ingat, masuk dalam logika pasangan Anda. Bukan dalam logikamu. Keempat, menghina pasangan. Happy couples, Ini telah menjadi penghancur relasi yang terbesar. Ketika Anda mengeluarkan kata-kata penghinaan seperti Tolol lu atau Ngabujus ambar sih kamu ini. Ketika Anda mengatakan kalimat-kalimat yang semacam ini, Ini berarti Anda sedang mengatakan kepada pasanganmu, Aku muak terhadapmu. Kamu bukan apa-apa tanpa aku. Dan ini sungguh sangat menyakitkan. Ketika Anda melakukan hal ini, Apalagi mengulanginya, Anda menempatkan pernikahan Anda Dalam bahaya yang besar. Sebab, Ini membuat pasangan Anda merasa tidak diperlukan. Ia merasa tidak berguna. Tak berharga lagi di mata Anda. Dan, Tidak ada yang dapat bertahan dalam relasi seperti ini. Atau, Kalau ia bertahan pun, Sesungguhnya, Hatinya, Sudah tidak lagi untuk Anda. Kelima, Mengawasi. Melindungi pasangan dari hal-hal buruk yang potensial terjadi, Padanya adalah satu hal. Dan ini tentu saja baik-baik saja. Tetapi, Mengawasi semua yang ia lakukan, Kemana pun ia pergi, Ini adalah sesuatu yang berbeda sama sekali. Pertanyaan-pertanyaan seperti, Kamu kemana? Dengan siapa? Mengapa dengan dia? Melakukan apa kalian? Mengapa lama sekali? Ini adalah bentuk pengawasan, Dan bukan lagi perlindungan. Bila ini yang Anda lakukan, Ketika pasangan Anda melakukan aktivitas sendiri, Dimana Anda tidak bisa berada bersama-sama dengan dia, Maka Anda sedang mengirimkan pesan bahwa, Anda tidak percaya kepadanya, Atau, Ia bukan pasangan yang setia, Yang pantas dipercaya, Atau, Ia bukanlah pasangan setara, Melainkan milik, Yang hanya boleh melakukan, Yang Anda izinkan. Tentu sangat menjengkelkan, Tinggal serumah, Apalagi diturut seranjang, Dengan orang yang mencurigai, Kesetiaan kita kepadanya. Happy Kables, Inilah lima hal, Yang dapat menghancurkan, Relasi kita dengan pasangan, Atau dengan sang kekasih, Mari, Mari belajar menghindarinya, Dan atau, Belajar mengendalikannya. Itu saja. Sahabat, Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB, Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan, Dengan mentransfer dukungan finansial, Ke rekening BCA, Ke nomor 450-305-299-0, 450-305-299-0, Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.